Oke semalam kemalam guys, hari ini kita ada di daerah Dago, tempatnya di ideologi Oki, Dago Plaza, daerah Dago, Bandung, kita lagi kumpul para angler, disini ada British Angler, Neng Dian, Kang Musa, sama Kang Agus, Angin Ribut. Halo guys, kemalam guys, nanti kita tunggu onernya King Pro, lagi di belakang dulu katanya, oke disini kita ngomong-ngomong, kita ngobrol aja, namanya sekarang bukan lagi di balong, oke ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, teman-teman semuanya ya, malam ya, malam ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, kebetulan acaranya siang tadi pada tidur, malam-malamnya kita ngopi, ada waktu. Mancing dong, ada yang mancing juga ya, tapi kebetulan agak sedikit kurang bagus, cuaca yang di Bandung, jadi memilih untuk tidak mancing dulu tadi, Alhamdulillah malam ini kita bisa ngumpul, saya dibarengin sama ownernya Umpan Nela, Awal Ramdhani ya, sama Ko Alec dari King Pro, ownernya King Pro, ini produknya, sebelahnya ada yang dia, dia si, sebelahnya ada yang usah saja ya, AMS, pasti teman-teman udah gak asing lagi ya, mukanya 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 legend kalau AMS, kalau di Bandung biasa sebut Papi Jeus, mukanya gak jodoh dengan Jeus, eh sorry, itu cuma internet saja, oke, langsung aja kita ke, mana dulu nih, ke Umpan dulu atau ke SNG dulu nih, oke ke Umpan dulu deh, Bang awal, maaf nih, saya mau nanya-nanya dikit, asal mulanya Umpan Nela itu, dari mana sih, apakah ide atau suruhan teman atau apa gitu, atau memang hobi gitu kan, oke, seperti yang tadi dijelaskan di video sebelumnya, beresonan cerita tentang sejarah terciptanya Umpan Nela, nah, disini kebetulan saya lagi bareng sama orangnya, yang berperan penting di terciptanya Umpan Nela, yaitu ini, ya rekan saya, nah ini kemarin cuma ditampilin fotonya doang, sekarang orangnya ada, nah, untuk lebih jelasnya, boleh ditonton video sebelumnya, yang berjudul rekam jejak Umpan Nela, terciptanya Umpan Nela, disitu dengerin aja semuanya, boleh kalian simak, disitu udah jelas semua, oke, 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 teman-teman gitu ya sejarahnya, kalau teman-teman mau, tau sejarahnya Umpan Nela itu seperti apa, ada nih di video sebelumnya, ya, sejarah-sejarahnya seperti apa, tinggal ikutin aja, oke, dari Umpan, kita langsung ke SN, teman-teman sih, yang belum nyobain nih, cobain, kalau yang udah nyobain, pasti ada cerita, oke, langsung aja ke, kok Alec, kok, gimana sehat kok, sehat, alhamdulillah ya, gimana kok, bisa terciptanya SN kok nih, apakah dari inspirasi-inspirasi, atau, ya saya bilang tadi, ada suruhan dari temen lah, atau support dari temen, atau memang, seneng aja nih, berkreasi gitu, nah, kalau saya sih, dari pertama tuh, emang seneng, seneng bikin SN, terus kedua juga, ya saya lihat, lihat di dunia pemancingan ini kan banyak yang bikin SN nih, nah, saya ingin sekali, bikin SN yang bagus, gitu, betul, 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 jadinya, jadi, teman-teman nih, yang belum nyobain, cobain, sensasinya luar biasa, betul, saya juga pemakai, bos, kalau, nih, aduh, kalau, mau dapetin SN ini, di mana aja, kok, ya, di FB sih, saya jual, saya jual di FB, dan juga saya punya reseller, Teh Irma, itu juga di Bandung juga, jadi saya sekarang berpusat, di Bandung saja, oke, nanti teman-teman, kalau yang perlu SN, di sini juga udah ada, di sini udah ada, menonton person-nya, kalau mau reseller-reseller juga ada, Teh Irma nanti ada di bawah sini, ya, nanti ada di bawah sini nomor teleponnya, nanti biar-biar lihat aja, paling gitu aja, ini ke sebelah saya, nih, pemancing Bandung wanita, ya, Tengdian, ya, Tengdian, sudah lama, ada berapa lama, nih, terjun di Pemancingan? Sekitar tahun 2012, 2012, oh, 2012, ya, bawahnya sih, mancing-mancing lele, ya, oh, yang berkumis, ya, tapi nggak kayak yang sebelah, dong, sebelah berdua sepeda, ya, itu mah, laki banget, ya, kalau ini mah, kumisnya agak, ini, dikit, oh, dari lele, itu, lele, itu ke ikan mas, ikan mas, pokoknya, saya belajar lele, itu, setahun, oh, setahun, ya, ya, setahun langsung terjun ke ikan mas, oke, oke, sampai sekarang, sampai sekarang, ya, pemakai king rog juga, nih? ya, ini kebetulan bawah, oh, mantap, ini, ini juga sama buat ikan kecil, bagus, biasanya, kalau cewek kan, di tasnya, ya, make up, ya, kalau tercantikan, itu semuanya ada di situ, kalau Neng Dian ini, bukan make up, esen, coy, yang akan ada di dalamnya, coy, oke, Neng Dian, mancing ini, udah kemana aja, nih, berpetualang, apakah, waktu itu, untuk saat ini, Neng Dian, pakai upaan apa? kalau upaan sih, kalau host Anjar, cuman kalau habis, ya, pakai Nayla, oh, pakai Nayla, tapi gimana? pakai Nayla, ada sesasinya, dong, bisa ada ceritanya, ketika pakai upaan lain, si A atau si B, gitu kan, ketika pakai upaan si A, gini, pakai upaan si B, gini, apakah pakai Nayla, cukup menggiurkan, atau gimana? saya siap, pribadi, bagus, bagus, jadi, karena juara pakai upaan lain, bagus, ini udah cocok, ini udah perpaduan yang oke banget, ya, nanti mungkin untuk tutorial, bikin lumpan, sama campuran esennya, nanti saya bikin, dan bikin aja, untuk, Anda, biar nanti, mudah untuk, mencampurnya, untuk setelan, lumpan, sama esennya, nanti, saya bikin tambahkan, oke, teman-teman, kita ngopi dulu, sebentar ya, udah siap oh senang oke kembali lagi ya tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama temen-temen disini ada satu lagi nih Kang Adeus Sanjaya AMS ya kalau dienggar nih udah tidak asing lagi mukanya ya Bandung, Jakarta, Surabaya udah mengelangkauannya di dunia permancingan nih Kang belum kan butuh lakuan aduh saya manggilnya AMS aja ya AMS saya mau nisahnya dikit nih AMS pengguna juga pumpan naila atau udah pernah atau belum gitu untuk pumpan naila kebetulan ini kan Pak Ruh saya belum nyobal untuk SNG Pro saya sehari-hari biasa pake gitu kan SNG Pro kebetulan yang saya dominan di varian lajak dan BOO itu untuk buat ikan kecilnya ajib untuk varian induk kebetulan saya pake si Jepang itu udah keuji di beberapa kolam Bandung, Jakarta hidup makan terus lho jadi Pak Laengler semuanya nih udah merasakan sasinnya dari umpan sampai SNG saya kembali lagi ke umpan nih saya bakal ke umpan lagi nih kan gawal umpan naila itu itu bisa di setting ya di setting mungkin ada umpan salah satu umpan itu yang condongnya buat kindo atau buat ikan rame begitu kan ya cuman kalau si naila tersebut ini lebih contoh lebih settingnya itu ke arah mana sih biar teman-teman itu gak bingung oke untuk naila sendiri saya setting tidak terlalu full amis ya karena untuk di Bandung sendiri kan disini kebanyakan kita mainnya di ikan rame dominan ke ikan balap mungkin yang lain juga pada tau lah Bandung itu gudangnya pencipta umpan sama SNG nah makanya kita bersaing gitu disini kenapa kita saya gak bikin terlalu amis karena setiap ukuran ikan nah kan ke ikan kecil itu masuknya ikan cirata nih itu dominan ke amis nah kita dimainkan jadi teho teho itu semacam tuna yang dikemas pakai kalengnya itu bisa diatur disana nah untuk ikan subang biasanya dia lebih dominan ke wangi nah makanya si amisnya kita bisa diturunin gitu makanya untuk ikan rame ikan itu masuk cuman gimana cara kita nyeting umpannya gitu jadi gimana pun bedannya apapun datang ikannya umpan sinel itu tersebut bisa kita racik ya bisa kita setting semau kita ya ya kita ngikutin si ikannya tersebut juga jadi jangan salah gitu ketika ada ikan kecil dikasih buat settingan ikan besar ikan besar dibuat settingan ikan kecil ya seperti itulah nanti kejadiannya oke saya menanya nih ke kokoh juga ya kok selama ini kokoh pakai Umpan Naila juga gak ini pakai pakai juga pernah pakai itu rasanya gimana kok nah kalau menurut saya tuh Umpan Naila tuh dia punya karakter Amis nah karakter Amis itu emang sangat cocok sama esen saya karena esen saya tuh wangi jadi Amis ketemu wangi imbang cuman yang saya rasakan kalau Umpan Naila itu dia karakter Amisnya padat jadi lebih mencolok lebih keluar ya lebih keluar justru itu ikan senangnya seperti itu cuman kan kita gimana kondisi kolam dan kondisi ikannya ikannya satu kilo berapa nah itu bisa kita safety mudah setting Umpan Naila itu sangat mudah cuman tinggal tambah deho kinoi kroto esen udah selesai gak mengaribet-ribet ya apa lo harus pakai campuran lagi yang lain atau apapun gak perlu gak perlu makanya makanya saya senang juga pakai Umpan Naila itu karena gak ribetnya tinggi terus kedua karakter Umpannya juga Amis itu yang saya suka dan hasilnya juga sudah terbukti di beberapa kolam saya pakai ya kebetulan juara ada miliknya dapat amplop guys tapi jangan salah jangan salah nih saya mau kasih satu bercerahan ada orang bilang misalkan nih mancing ibaratnya dibagong kalau gak mancing dapat sedikit jangan nyalahin esen jangan nyalahin Umpan itu mungkin belum betul belum betul settingannya semua Umpan bagus bahkan ini salah satunya yang terbaik menurut saya kalau dapet di Umpan tersebut dari mana kok bisa dapet nih kalau saya kan emang kenal sama ownernya jadi saya langsung pesen ke dia jadi gak perlu ribet gak perlu ribet wah enter oh iya siap siap ini petanggap orangnya mantap mantap itu yang emang penjual seperti itu ya sepetanggap buat Neng Dian kalau ini kan selama ini suka pake Umpan Ayala juga ya dapet Umpan dari mana sih kebetulan kalau sama ownernya kan temennya cuman kan saya malah saya harus ke rumahnya gitu ya jadi gak diantar aduh pelangkarannya paling saya beli di toko-toko Upanci wah keren juga nih bener-bener jadi ngebantu penjual juga reseller juga ya ngebantu ya perekonomiannya ya dengan membeli disana ya jadi di toko-toko Panjin udah ada ya udah ada oke itu Pak Lender ini saya menanya lagi Kang Awal nih misalnya ada yang pesen dari Jakarta Semarang Jogja Surabaya segala macem luar kota nih yang pengen dapetin umpan tersebut caranya gimana sih biar bisa dapetin umpan tersebut nih mungkin untuk pemesanan luar kota untuk sekarang masih menghubungi lewat FD sistemnya kirim barang sama transfer jadi belum belum ada sistem bayar di tempat belum ada untuk nanti kan bisa tanya-tanya langsung lewat FD WA gitu untuk settingan apalah gitu bisa-bisa saya langsung nanti boleh dihubungi di FD saya Awal Ramdhani boleh bisa anda tanya-tanya langsung itu ada minimal order gak Kang Awal misalnya gini saya mau beli misalnya maaf-maaf aja nih cuma mau nyoba nih cuma dua biji gitu kan mungkin cara pemasan kan karena keluar kota nih itu berapa banyak untuk pemesanannya minimal ordernya mungkin untuk luar kota ya karena disini harga untuk Umpanela udah relatif terjangkau mungkin untuk tidak ribet pengepakannya saya di kasih minimal pemasanan itu 5 biji untuk luar bangu jadi gitu Angler kalau mau pesan Umpanela udah akan ajak lagi nonton sini ya 5 biji udah bisa nyampe ke nih ke depan lulus semua kacarnya gak usah gak usah ngeluarin modal gede ini harus ke Bantung beli langsung ke teman langsung langsung tinggal telepon aja atau di facebooknya juga awal ramdhani atau di youtubenya nih Naila pising bisa langsung dapetin nih seumpannya bisa rasain sensasinya di empang oke kamu kamu lagi seneng ke kamu 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 selama mancing nih ada sensasi yang lain atau kesan-kesan tertentu ketika mungkin pelenggar pernah yang namanya dibagong pernah yang namanya dapet ampau yang apa itu yang banyak ya ampau yang banyak mungkin gak usah pernah ngerasain saya pengen denger nih pesanan-pesannya nih ketika dapat suatu hal yang diinginkan sebenarnya inti dari mancing tetap yang kesatu itu oke kegelik kalau mancing itu kita umpan udah bagus settingan umpan udah pas kalau lapak kita belum mumpuni gimana lagi ikannya bukannya makan malah datang pun gak ada karena lapak kita udah gak mumpuni tapi kalau kita dapat lapak bagus umpan settingan bagus udah cakep kita tinggal titikan kita bagus yaudah kita tinggal makanin banget untuk masalah juara itu kita kan hobi untuk masalah juara itu mancing kita gak hobi kena juara anggap bonus kalau kalah ya kita udah meniatnya kita mau liburan kita mau mancing yang penting silaturahmi tanpa batas siap pola yang gelar itulah pesanan kesennya dari AMS ya jadi gitu kalau masalah dijong atau jelek jangan nyariin siapa siapa mungkin ada suatu hal yang belum saatnya kita kembali ke rejeki masing-masing jadi jangan nyariin siapa siapa guys oke pola yang kesejati jangan kepala malah jangan lupa like komen subrek and subrek Naila pising oke paling itu aja yang bisa sampaikan di malam hari ini terus ikutin terus Naila pising jangan lupa ya oke pelenggar semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang macam oke 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 like and subrek oke oke guys itu barusan bincang-bincang masalah rumpan sama SN lah kita berbagi sharing pengalaman kita di kolam susah senangnya mancing gitu lah udah biar pada paham gitu untuk soal kita hokinya di kolam gimana jadi ini emang benar-benar pemain pengalaman semua udah tau rasanya gimana mancing goncos kalau juara itu emang benar bonus kita tuh hoki kalau rejeki lagi bagus mau kita ditempatin di lapak manapun setelan umpan atau SN gimana pun kalau ikan lagi hokinya kita lagi bagus ikan pasti nyamperin nah dari itu sebelum mancing kita tetap pegangan doa lah pertama niatin buat hiburan jangan sampai kita niatnya untuk usaha terkecuali mungkin saya usaha di produksi umpan gitu oke jangan lupa like komen dan subscribe di Naila PC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecuali sejak kecuali kecuali Terima kasih.